Tinggal lo wey! Sial, karena bisa gagal sih rencana gue. Apapun rencana lo, semoga berhasil. Ikutlah 3D. Awas lo Dit, gue bakalan balas semuanya. Lihat aja lo Dit. Saka pasti lagi mikirin Ariana sama Galvin tadi. Kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa. Maafin aku. Kamu gak usah bohong. Aku kenal kamu udah lama. Aku tau kalo muka kamu lagi kayak gitu pasti kamu lagi khawatir sama Aryan. Ya aku juga gak ngerti. Kayaknya kalo ada terjadi sesuatu sama Aryan itu. Pikiran aku juga buyar gitu. Aku jadi gak fokus apa-apa ya. Ya wajar kok. Kalo kamu khawatir sama Aryan sampai segini ya. Makasih Din kamu udah ngertiin aku. Aku janji sama kamu, aku akan bantu kamu supaya kamu bisa dapetin klinik kamu lagi. Nanti kita minta bantuan pengacara aku aja ya. Makasih ya. Makasih ya. Biar aku bukain. Bisa gak apa-apa? Ya bisa. Manja banget ya. Gak apa lah. Namanya juga sama suami. Kalo gak manja. Makasih ya sayang udah nganterin aku. Sama-sama sayang. Udah kewajiban aku lah nganterin kamu. Masihin kamu baik-baik aja. Pokoknya kamu semangat kerjanya. Jangan mikirin soal di resto ya. Siap. Yuna. Hai Ram. Lah kok kamu disini? Aku cuma cemas. Kamu bilang aku temen kamu kena musibah kan? Oh iya. Tapi dia udah baik-baik aja kok. Ram kenalin ini suami aku Tommy. Tommy. Ram. Saya salah satu vendor Ariana. Senang banget berkenaan anda. Saya juga. Oke. Yaudah sayang kalo gitu aku balik ke resto ya. Oke sayang hati-hati ya. Bye. Bye. Kabarin. Hati-hati. Taruh kabarin kalo udah sampe. Jangan lupa makan. Kamu juga. Udah sayang. Udah sayang. Yuna. Suami kamu punya resto? Sederhana banget ya. Punya resto kasih mau naik motor. Bukan dia yang kerja disana. Bukan yang punya. Yaudah. Aku kesini cuma memastikan aja kalo kamu gak apa-apa. Sebenernya aku jadi gak enak kamu datang kesini cuman untuk memastikan keadaan aku baik-baik aja. Gimana kalo mampir dulu? Ngeteh mungkin? Oke. Silahkan. Ben. Eh. Kenapa Vin? Gue cuma mau bilang terima kasih banyak sama lo. Karena lo udah bantu nangkep Dion. Walaupun Dion tadi akhirnya lolos juga sih. Dan gue juga berterima kasih sama lo. Akhirnya bisa ngerahin ulang tahun abian yang pertama disini. No problem bro. Memang sudah seharusnya seorang ayah seperti itu. Iya. Sudah seharusnya. Sorry Ben. Gue mau nanya satu hal sih. Tadi kenapa lo gak ikut acara ya? Acara ulang tahun maksudnya.